Gua lagi anak-anak tidur di ganggu. Apa sih lalu datang kesini? Mau mencari anak anjing. Mau mencari anak anjing? Iya. Eh, jangan main-main lho. Nanti gua gaplok. Tengah malam begini, gak puguh-puguh mencari anak anjing ke rumah gua. Habis harus ke rumah siapa? Tidak tau. Itu bukan urusan gua. Macem-macem saja. Buat apa malam-malam begini mencari anak anjing? Disuruh sama si Eti. Pacar saya itu. Disuruh sama pacar. Masa pacar sampe menyuruh mencari anak anjing segala? Ah, nih. Karena salah saya. Salah bagaimana? Begini. Kan pacar saya, si Eti, di rumahnya punya anak anjing. Namanya si Brino. Terus? Terus saya kesel. Tiap saya lagi pacaran dengan si Eti, anak anjing itu terus aja berkuing-kuing di samping si Eti. Terus? Terus karena kesel, anak anjing itu saya kurung di bawah MR. Supaya diam. Terus? Terus mungkin karena kelamaan dikurung di bawah MR, anak anjing itu jadi sesak. Kenapa? MR-nya MR bekas cikian. Jadi anak anjing itu jadi bau sabun. Terus? Terus anak anjing itu jadi mati. Terus Eti mana? Minta ganti anak anjing lagi. Terus terus sekarang mencari anak anjing buat gantinya? Iya. Kenapa lu datangnya ke rumah gua? Iya mau minta tolong. Mungkin disini masih punya persediaan anak anjing. Persediaan anak anjing bagaimana? Memangnya gua punya pabrik anjing? Macam-macam saja lu. Sudah? Gua jadi pusing. Mending kalau yang diributannya anak anjing bagus. Ini juga anak anjing bagus. Keturunan? Keturunan apa? Keturunan anjing lagi. Itu mah sudah pasti. Kata si Eti, itu anu... Aduh. Kenapa? 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 Itu... Tapi ini rahasia. Rahasia penting. Jangan bocor. Jangan sampai diceritakan lagi sama orang lain. Oh iya. Si Bobi, bapanya si Bino itu, keturunan dari si Dorje. Nah si Dorje, anaknya si Tomki, yang kawin dengan si Meni. Anjing kepunyaan Tuan Abdul. Terus dulunya Tuan Abdul pedegang kaosnya. Terus bangkrut. Karena bangkrut, Tuan Abdul putus asa. Terus nekat makan kaos kaki. Tapi ini rahasia. Jangan diceritakan sama orang lain. Bahwa Tuan Abdul makan kaos kaki. Itu bukan urusan gue. Masa bodoh. Gue tidak kenal sama Tuan Abdul. Biar dia mau makan kaos kaki. Mau makan kaos kutang. Mau makan meja. Gue gak peduli. Aduh. Aduh. Gue bener-bener bisa gila nih. Tengah malam begini, menceritakan Tuan Abdul makan kaos kaki segala. Iya. Aduh. Abdul. 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 Dara-dara lu, gue jadi gak bisa tidur. Aduh. Jam berapa nih? Astaga. Dua jam dua malam. Dua jam lagi gue mesti keluar. Kerja cari duit. Kemana? Ke Jakarta. Lo mungkin belum tahu. Sekarang gue udah kerja. Jadi sopir bus, Bandung, Jakarta. Eh. Lo mau ikut gue ke Jakarta? Mencari anak anjing? Bukan mencari anak anjing. Kebetulan, gue belum punya kenek. Kalau lo mau, ikut gue jadi kenek. Sekalian jadi konektur. Terus kerja saya apa? Kerjaanmu gampang. Cari penumpang. Sepanjang perjalanan, lo tinggal teriak-teriak. Oh. Jadi tugas saya berteriak-teriak dalam bis. Tolong, tolong. Bukan teriak-teriak minta tolong. Maksudnya begini nih. Teriak-teriak cari penumpang. Bisa kan? Bisa. Jakarta, Jakarta. Jangan sekarang. Nanti dalam bus. Eh. Besok kita mulai kerja. Sekarang ini masih malam. Kita tidur dulu. Lo juga tidur di sini saja. Tapi, ini tempat tidurnya sempit. Tidak cukup buat berdua. Biar saya tidur di bawah saja. Untuk alas tidurnya, biar saya bongkar pintu. Nggak co-terus, gue gaplok, lo. Eh. Lo tidur sebelah situ. Biar gue sebelah sini. Iya. Itu, Anu. Apa lagi? Kalau lagi tidur, boleh saya bermimpi. Teruslah kamu, Dengar. Banyak tidur. Iya. Luh, Dewa. Saya mau tidur. Moga-moga besok saya diberi kekuatan. Saya berjanji, tidak akan sekali-kali lagi memasukkan anak anjing ke dalam MR. Eh. Sudah, Sudah. Kalau tidur, jangan ngomong terus. Apa? Saya biasa sebelum tidur, berdoa dulu. Aduh. Ada selimut. Dingin? Iya. Biar tidak dingin, bagaimana kalau saya buat dulu api umur di sini? Kalau mau ngomong terus, tidur di luar, loh. Heran. Iya. Pikiran saya teringat terus sama anak anjing. Aduh, sudah. Jangan dipikirin lagi, tolong. Mari, anak anjing, benar, gampang. Di perjalanan juga besok banyak. Orang yang mau tidur, siap. Mata merem, gerak. Kelingoro, gerak. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.